Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Xiaomi Mi Max 3 dengan kondisi tidak bisa dihidupkan atau bisa kita bilang dalam kondisi koma handphone ini tidak mau hidup tapi mati juga belum karena apabila kita hubungkan handphone ini ke komputer maka masih terbaca sebagai IDL mode 9008 kita akan mengatasi kasusnya dengan cara full flashing firmware pada handphone ini untuk proses flashingnya tentu saja kita membutuhkan kabel data kemudian langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer selanjutnya kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk sementara kita siapkan dua file dulu yang pertama adalah firmware untuk Mi Max 3 yaitu Nitrogen Global Emacs versi MIUI 12 kemudian sudah kita ekstrak langsung firmwarenya dan menghasilkan sebuah folder seperti ini selanjutnya untuk proses flashingnya kita akan gunakan Mi Flash Tool 2020 No Out apakah betul flash tool ini bisa kita gunakan flashing Xiaomi tanpa out karena jika gagal nanti kita membutuhkan file untuk bypass out juga untuk password ekstrak dari Mi Flash 2020 No Outnya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa spasi M-A-G-E-L-A-N-G-F-L-A-S-H-E-R kemudian kita klik OK sampai terekstrak dan menjadi sebuah folder selanjutnya bisa kita buka folder Mi Flash 2020 No Outnya dan langsung saja kita jalankan toolnya dengan cara kita double klik file dengan nama XMFBAT Indonesia X kita double klik saja sampai Mi Flash Tool 2020 No Out ini berjalan ini dia tampilannya dari Mi Flash Tool 2020 No Out kita akan gunakan tool ini untuk flashing firmware yang sudah kita ekstrak tadi dan disini kita anggap teman-teman sudah menginstall Qualcomm driver pada Windows yang kita gunakan selanjutnya kita akan inputkan folder Nitrogen Global Emacs pada kolom firmware di Mi Flash Toolnya langsung saja klik menu select atau tombol select dan kita arahkan di mana tadi kita menyimpan folder firmware yang sudah kita ekstrak kebetulan aku letakkan di desktop kemudian di folder Mi Max dan ini dia folder firmware nya Nitrogen Global Emacs yang kita pilih adalah folder dengan nama Nitrogen kemudian klik OK apabila muncul notifikasi seperti ini kita pilih continue saja selanjutnya kita akan memulai proses flashing nya namun sebelumnya kita bisa siapkan dulu device manager untuk mengetahui jika handphone ini sudah terbaca sebagai ideal mode 9008 oke langsung saja kita lepaskan dulu soket baterai nya kemudian untuk proses flashing nya kita tanpa baterai jadi baterai atau soket baterai nya kita lepaskan kemudian kabel data kita colokkan dulu ke handphone nya untuk selanjutnya kita melakukan test point kita hubungkan dua titik test point ini pada handphone tersebut menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point ini kita colokkan kabel data ke komputer ini dia sudah muncul sampai handphone terbaca sampai handphone terbaca sebagai ideal mode 9008 pada device manager oke kita coba hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data ke komputer kemudian nanti akan terbaca podcom dan LPT dan di bawahnya muncul keterangan Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian ini dia sudah muncul handphone sudah terbaca sebagai ideal mode Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian kebetulan terbaca sebagai kom 4 disini kemudian kita klik menu refresh pada mi flash nya dan harus muncul kom yang sama dengan yang muncul pada device manager jadi kebetulan disini terbaca sebagai kom 4 padahal tidak harus kom 4 ya bisa kom berapapun yang muncul disitu kemudian kita klik aja menu flash dan kita tunggu apakah berhasil untuk melakukan flashing dan ternyata muncul keterangan error seperti biasa kita masih harus membutuhkan out atau kita bisa menggunakan file bypass out kita tidak bisa melakukan flashing secara polosan menggunakan mi flash 2020 no out ini padahal jelas keterangannya pada tool tersebut adalah no need out atau tidak membutuhkan out maka dari itu kita akan coba untuk ulangi melakukan test point pada handphone nya kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer dalam posisi ideal mode 9008 kemudian kita coba sekali lagi kita pilih auto flash dan ternyata hasilnya masih sama handphone ini membutuhkan akun auto reset untuk proses flashing nya atau untuk akun auto reset nya akun out nya bisa kita bypass dengan file kita sudah siapkan untuk file programmer bypass out nya kita coba cari dulu file bypass out nya tadi aku sudah download file bypass out untuk mi max 3 dari channel tta ini dia file nya kita coba copy kemudian kita paste jadi satukan dengan folder bahan-bahan tadi oke kita pastikan disini kemudian langsung aja kita ekstrak dalam file ini ada beberapa file bypass out tidak hanya untuk mi max 3 saja namun kita gunakan untuk mi max 3 dulu ini dia untuk programmer file nya kita copy kemudian kita pastikan ke folder mi max 3 nya di dalam folder imax jadi kita buka folder firmware mi max 3 nya kemudian buka lagi folder imax dan kita paste file tersebut kemudian kita pilih replace the file in destination dan ini dia hasilnya sudah berhasil kita copy paste kan file bypass out sekarang kita akan coba ulangi lagi meng inputkan folder firmware nya ke mi flash 2020 nya tadi untuk folder nya masih sama yang kita pilih adalah folder dengan nama nitrogen global imax muncul notifikasi seperti ini kita pilih continue lagi lalu bisa kita klik menu refresh pada mi flash nya ternyata handphone ini masih terbaca sebagai ideal mode 9008 langsung aja kita coba untuk proses flashing nya klik menu flash atau auto flash dan kita tunggu sebentar apakah berhasil atau tidak dan ternyata masih mengalami error dan error yang muncul ini harus kita atasi dengan cara kita ulangi masuk ideal nya bukan error di firmware nya tetapi handphone ini kita masukkan ulang ke ideal mode menggunakan metode test point ini dia kita sudah test point ulang handphone sudah terbaca sebagai ideal mode kita langsung klik menu refresh pada mi flash nya sudah muncul kom sekian pada kolom device klik menu flash dan kita tunggu hasilnya apakah berhasil atau tidak jika pada awal tadi percobaan pertama untuk proses flashing firmware Xiaomi Mi Max 3 ini gagal maka sekarang tampaknya sudah berhasil setelah kita gunakan file bypass out jadi memang membutuhkan file bypass out untuk proses flashing firmware nya berarti tool mi flash nya tidak harus menggunakan mi flash 2020 no out kita bisa gunakan mi flash 2020 biasa namun dengan menambahkan file bypass out pada folder imax di firmware nya dan ini dia sudah selesai proses flashing nya status nya sudah flash dan result nya juga sudah sukses dan sekarang waktunya kita lihat hasil proses flashing firmware kita tadi lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita pasang soket baterai nya lagi dan kita tekan tombol power apakah handphone ini sekarang bisa kita nyalakan atau tidak ternyata handphone ini sudah bisa kita nyalakan dan kebetulan handphone ini dalam posisi unlock bootloader atau bootloader nya sudah terbuka namun metode ini bisa untuk handphone dalam kondisi yang masih terkunci bootloader nya artinya kita tidak perlu melakukan unlock bootloader untuk meng-unbreak handphone Xiaomi jadi kita perjelas lagi kasusnya handphone ini pada awalnya kasusnya adalah break di 9008 mode kita coba untuk menyalakan handphone ini tidak bisa namun ketika kita hubungkan handphone ke komputer masih terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian sekarang sudah kita coba untuk unbreak handphone ini dan ternyata dengan melakukan full flashing firmware saja handphone sudah sembuh sekarang handphone bisa kita nyalakan tinggal kita tunggu saja apakah handphone ini bisa selesai loading sampai tampilan selama datang atau tidak setelah kurang lebih menunggu proses loading nya sekitar 2 menit handphone langsung bisa masuk ke tampilan selama datang MIUI 12 untuk versi firmware nya sudah cocok dengan yang kita flashing kan tadi maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu kita coba untuk ikuti proses setup nya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu apabila muncul error aplikasi bisa kita fokus dulu saja kita tunggu sebentar pada saat proses setup handphone Xiaomi memang kita sering menemui tampilan atau proses loading yang lumayan lama jadi tetap sabar saja kita tunggu sampai proses loading nya selesai sampai di tahap setel tema kemudian pengaturan selesai dan loading memuat aplikasi ini juga sangat lama jadi kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai dan ini dia hasilnya Xiaomi Mi Max 3 dengan kasus break 9008 mode masih bisa kita atasi masih bisa kita unbreak menggunakan flashing full firmware bagi teman-teman yang gagal flashing full firmware artinya handphone masih tetap dalam posisi 9008 mode berarti kasusnya adalah di hardware oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya